Bismillahirrohmanirrohim Nah, seperti biasa, untuk masuk di unit yang baru ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu vocabularies atau kosa kata Nah, listen carefully and repeat after me. You may write on your book and keep the meaning I will repeat two times. Number one, planet. I repeat once more, planet. Nah, disitu ada gambar ya. Nah, planet yaitu benda-benda yang ada di langit. Oke, next. Number two, rocket. I repeat again, rocket. Nah, seperti gambar yang ada di logo sekolah kita ya, rocket. Number three, what is that? That is UFO. 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 Nah, kalau kalian biasa lihat di dalam film kartun, nah biasa disebut dengan, iya betul sekali, piring terbang. Terbang, ya. Kenapa dinamakan piring terbang? Karena dia bentuknya menyerupai bentuk piring. Oke, number four. Twinkle, twinkle. That's good. It is star. I repeat once more. Star. Star. It means bintang. Nah, yang ada di, benda-benda yang ada di langit ya. Next, number five. Gambar apa itu, Us? Kok seperti ada apinya begitu? Comet. Ini adalah biasa kita sebut dengan, komet. Number six. We see the telescope. Telescope. Telescope, it means peneropong bintang. Jadi, untuk melihat benda-benda yang ada di langit yang tidak bisa, kita lihat dengan kedua mata kita. Nah, kita dibantu dengan alat ini, namanya telescope. Next. Apa ini? That's astronaut. 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 Atau biasa kita sebut dengan, astronot. Nah, astronot ini adalah orang yang bekerja di luar angkasa. Oke, next. This is a moon. I repeat once more. Moon. Moon, it means bulan. Nah, Ustazah, mungkin ada yang bertanya, Us, kenapa bulan kok bentuknya lingkaran seperti itu? Kenapa kok tidak seperti bulan sabit? It's the same picture, ya. Jadi, ada dua, kalau yang bentuknya seperti setengah itu, dinamakan dengan bulan sabit. Nah, ini, Ustazah memberikan contoh yang bentuk bulan secara utuh. Full moon. Oke. Next vocabulary is, number nine is space station. Space station. Space station, it means stasiun ruang angkasa. Okay, next. That's all the vocabularies today in the units eight. Number one is planet. Number two, rocket. Number three, UFO. Number four, star. Number five, comet. Number six, telescope. Number seven, astronaut. Number eight, moon. Number nine, space station. Nah, itu tadi di sebelah, in the right side, Nah, itu ada meaning, ya, atau arti. Nah, now, your assignment is write on your English book. Don't forget to write all the vocabularies and you repeat at your home. Okay, my students, that's all for today in the unit eight. Don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and be careful. Study hard at home and stay safe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. 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 Terima kasih.